Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah para ibu Alhamdulillah Alhamdulillah Nah itu Kita lanjutkan lagi Kusti Allah Meninformasikan Jadi kalau kita taat Kepada Kusti Allah Ya gak usah Aneh-aneh Kalau sudah nyatakan taat Ya mau ngopasrah bongkoan Nah ayat ini Menjelaskan ketika Para malaikat Apa istilahnya itu Gadah usul Memang Kusti Allah tuh Ini sekali Pelik ya Kalau di ilmu Nisa Estu Usulnya malaikat Ditolak Tapi usulnya Iblis Dikabulkan Dan rucu kan Nah ini Kemarin kita sudah di ini Minggu yang lalu Sudah Kusti Allah Kuasanya luar biasa Dan itu Kulak-kulaku Mafil ardi Jami'ah Tapi ketika Kusti Allah Kuasanya luar biasa Semua penciptaannya itu Semua makhluknya itu Diperuntukkan untuk kita Untuk manusia Nah Sekarang Coba Nah kalau kamu Sudah diberi Fasilitas yang luar biasa Eh ini coba Kita Mengambil Iktibar Dari Ya Malaikat Yang Malaikat itu Diciptakan Satu-satunya Makhluk Yang non fisik Tapi Digambarkan Punya ketaatan Yang luar biasa Wazkur Ya Muhammad Wazkula Nuturo Si Panjengan Itu Tapsirannya itu Wa idkola itu Supaya Menyambung Pemahamannya Jelas Jadi setelah Kata Wawu Dan idkola Ditambahi Cara memahaminya itu Wazkur Ya Muhammad Wazkulan Ili tuturo Wahai siro Panjengan Muhammad Izkola Izkola Tatkalain Dawuh Soposing Dawuh Robbuka Pangeran Panjengan Kayaknya Kepada Nabi Muhammad Zaman Itu Sekarang Mestinya Ya Kepada Para penerusnya Siapa penerusnya itu Rasulullah Membuat istilah Misteri juga Memang Alaikum Bisunati Wasunati Hulafair Roshidin Penerusku itu Istilahnya itu Ada namanya Hulafa Uroh Roshidin Ada lagi Dalam Al-Quran itu Walian Murshida Jadi penerus Rasulullah itu Istilahnya itu Wali Yang Membingbing Wali itu Penolong Yang Membingbing Walian Murshida Dalam surat Al-Kahbi Ada juga Hadis Al-Ulama Warosatul Ambiya Ulama itu Penerus Para Nabi Sehingga Kalau kita Gambarkan Jadi penerus Rasul itu Diistilahkan Dengan Kulafa Uroh Roshidin Walian Murshida Al-Ula Al-Ulama Nah Sekarang Siapa Yang Betul-betul Bisa Memenuhi Kriteria Penerus Nabi itu Nah Sehingga Ketika kita Menjelaskan Izkola Robuka Kaknya disini Penerusnya Rasul Rasulullah Memang Ayat ini Diturunkan Kepada Rasulullah Awalnya Rasulullah Akhirnya Membuat Pernyataan Khitobun Nabi Khitobu Ala Umatihi Sajani Ketika Khitob itu Tertuju Kepada Nabi Kepada Akulah Kasarannya Kata Nabi Tapi Termasuk Khitobu Ala Umatihi Termasuk Seruan Juga Kepada Umatnya Wahai Nabi Muhammad Ya Karena Ya Anggap Sajalah Kita Ini Kepada Ulama Yang Berjasa Membuat Penulisan Penafsiran Ini Ini Kepada Mengentat Kalan Ngendiko Sopor Buka Pangeran Iro Kanjeng Nabi Ngendiko Kepada Siapa Lil Mala Ikati Kepada Para Malaikat Apa Dawuhnya Robuk Ini Ja'ilun Fil Ardi Khalifah Ini Satunya Ingsun Gusti Allah Ja'ilun Bakal Mutus Sopo Ingsun Fil Ardi Dalam Bumi Siapa Yang Diutus Khalifatan Ings Seorang Pengganti Jadi Maksudnya Khalifah Disini Gagantini Pun Gusti Allah Ayah Lufu Tegase Ganteni Ini Ingsun Fitan Fidi Ah Kami Ing Dalam Ninda Ake Piro Piro Hukum Ingsun Kata Gusti Allah Fihah Ing Dalam Bumi Ini Siapa Disini Khalifah Wah 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 Utawi Khalifah Iku Adamun Nabi A Nabi Adam Jadi Makanya Nabi Adam Itu Bukan Manusia Pertama Menurut Satu Pendapat Tetapi Rasul Pertama Jadi Sebelum Nabi Adam Sudah Ada Penghuni Bumi Ini Dalam Surat Al-Baqor Ada yang Mengatakan Penghuni Bumi Itu Sebelumnya Bangso Jin Bangso Genderwo Jadi Kalau Panjenengan Sekarang Diketoni Diketoni Bangso Jin Populasinya Lebih Banyak Dari Bangsa Menuso Populasinya Karena Mereka Ini Beranak Pinak Berketurunan Yang Buanya Tetapi Belum Dikenai Hukuman Mak Mati Kalau Panjenengan Beranak Pinak Tetapi Dikenai Hukum Mak Mati Makanya Sekarang Ini Banyak Orang Semakin Terbuai Dengan Kehidupan Bangsa Bangsa Sulapan Bangsa Sulapan Bahkan Sampai Ada Perdunu Persatuan Dukun Nusantara Dideklarasikan Di Banyuwangi Makanya Hati-hati Karena Gusti Allah Memang Ini Jadi Makhluk Gusti Allah Yang sudah Ketemu Gusti Allah Secara Welo-welo Itu kan Ada Berapa Makhluk Yang Secara Welo-welo Satu Para Malaik Para Malaika Sudah Ketemu Malaika Dengan Gusti Allah Yang Kedua Para Rasul Rasul Itu Ketemu Dengan Gusti Allah Sedep-depan Ketemu Bagaimana Nah Ini Yang Dirahasiakan Apa Ketemunya Di Sidratul Muntaha Sana Apa Filau Hilmah Pun Sumast Tawa Ilal Ars Atau Di Ars Sana Ini Sebetulnya Pendekatan Untuk Memahami Itu Yang Bisa Kita Kuliti Yang Kita Bisa Bebel Ini Pendapatan Pendapat Pendapat Ulama Tasawuf Nah Yang Ketiga Iblis Setan Jin Itu Iblis Setan Jin Ini Pernah Cuman Bedanya Itu Mereka Semacam Ini Gosong Lewat Pintu Yang Pintu Itu Dibuka Oleh Ulo Gosong Tidak Dengan Hormat Ketemu Dan ke Wilayah Dengan Gusti Allah Tetapi Nanti Di belakang Kita Akan Tahu Kalau Gusti Allah Memang Aneh Di dunia Usulnya Malaikat Sepertinya Ditolak Tapi Usulnya Bongso Iblis Diterima Proposalnya Ini Jailum Fil Ardi Kholifah Ayyakhlu Funi Fitang Fidiah Kami Fihah Wah Adam Kalu Mokop Ngun Ucap Sop Malaikat Ataj Alufiha Mayupsidu Fihah Wayaspikud Dima Nopo Panjen Ngan Gusti Dados Aken Menuso Fihah In Dalam Bumi Sedangkan Manusia itu Kelakuannya Kados Nopo Mayupsidu Fihah Wayuspikud Dima Menuso Menuso bahasa yang tidak baik itu istilahnya paku bumi apa bahasanya tidak baik ini Hai ya tumbal tumbal Ben bumi ini tetap awet yang rajin seolah tapi kalau kita bukan tumbal lah paku bumi nyala mungkin ibu-ibu jangan dengan senon jades paku bumi supaya dunia ini tetap masih awet wang wahum yastagfirun karena selama kamu masih beristighbar ya kusti Allah masih nunda lah itunya itu walaupun tanda-tandana sudah terlalu ini terlalu sempurna lah tanda-tanda kiamat itu sekarang sudah terlalu sempurna itu di soheh buhori itu ada bab khusus membahas min asroti sa'ah tanda-tanda akhir jaman tanda-tanda akhir jaman yang paling dekat itu katanya kalau orang berbuat hubungan biologis bisa dilihat oleh orang banyak Nah sekarang sudah banyak itu tanda yang paling dekat katanya Hai nah itu padahal sekarang itu hampir di HP jenengan itu ya kalau buka apa mesti ono wong muda nge Facebook YouTube om itu yaitu waya spikut dimak dan mereka para mak para manusok nang dunyo ini ya selalu menumpahkan darah perang ayuri kuha bilkocri tegesen menumpahkan mandara dengan apa dengan pepera-peperangan Hai nah Hai kelakuan manusia singkados ngeteniki kama faala banul jan sekama faala kaya wis podo agawe yupsidu pil ardi waya spikut dimak itu ya yang dilakukan oleh siapa banul janji oleh keturunannya bongso-bongso jin jadi makanya disinilah sebagai isyarat kalau bongso jin itu lebih dulu ada Hai nah Hai setelah pala maaf sadhu arsalallahu alaihimul malaikata pataraduhum ilal jasa iri wal jibali ketika mereka melakukan kerusakan terus merupakan apa namanya kemaksiatan makanya kalau maksiat itu bolone itu bongso setan dan bongso iblis ya jadi kalau menurut pendekatan tasawuf ya singkawi maksiat itu kan jelek-jeleknya jasad jadi kalau ruhnya nuraninya itu sebetulnya nangis kalau jasad berbuat maksiat itu makanya panjenengan kan masih kalau orang masih diberi cahaya iman kono getun nge ada istilah ge getun apa getun itu menyesal jadi kalau panjenengan menyesal berarti indikator iman itu masih ada besar kecilnya iman kata rasul kan al-imanu yazidu wayangku wayangku iman itu bertambah dan berku bertambah berkurangnya iman sangat tergantung kepada kualitas bobot penyesalan kita kalau kita melakukan kesalahan termasuk umpama kalau yang yang sudah menyesalnya imannya sudah mendarah daging jenengan telat jamaah saja menyesal apalagi tidak jamaah itu indikator oh berarti imannya sudah tumbuh dengan suhu subuh tapi kalau sholat diingatkan anggel kebaikan anggel ya tobate itu harus mengel itu mengapa malaikat itu usul kepada Gustawah kados ngoteniku karena ketika bongso jin di dunia dulu sebelum bongso menuso ada ya makanya istilah bahasa kadewatan alam kadewatan jadi kalau bongso konon ceritanya orang India yang kemudian diadopsi oleh kita alam pewayangan itu sebetulnya itu gambaran dari alam perlelembutan alam perdemitan dan awalnya itu makanya begitu para wali mengislamkan tanah Jowo karena sudah akrab dengan alam perlelembutan dan perdemitan itu ya makanya dulu kan orang menyembah itu yang disembah itu kan aneh-aneh watu gunung kan itu karena apa karena memang mereka masih menganggap memang ada alam perlelembutan Tuhan dia itu anggap alam lelembut dengan Tuhan itu makanya ketika Gusti Allah ngutus Nabi Adam disadarkan makanya tugas pertama Nabi Adam dan para rasul sesudahnya adalah tahu Tauhid mengajarkan kalimah la ilaha illa Allah nah berbekal para malaikat itu istilahnya usul karena apa ketika mereka berbuat absadu berbuat kerusakan arsalallahu alaihimul malaikata kemudian arsalah ngutus sopagusti Allah alaihim ingatasi banul jan ngutus sinten malaikat akhirnya mereka dibuang kan oleh malaikat itu disingkirkan kan ke gunung-gunung kemudian ke apa ke tempat-tempat yang sangar-sangar jadi makanya hati-hati bu kalau rekreasi ke gunung itu makanya kan dengan kita dapat cerita misteri ya kalau di gunung-gunung kan dan mendapatnya ya memang disana tempatnya apa namanya pembuangannya bongsojin ketika malaikat sudah diutus ke apa ke alam bang sajin itu bang sajin yang solo gelut lahir disingkir loh jadi kalau panjengan melihat maklampir umumnya pernah lihat gunung merapi itu apa misteri gunung merapi umumnya misteri gunung keluh misteri gunung lawu umumnya premis tamu gunung lau kan sampai sekarang kan banyak misterinya siapa yang pernah jalan-jalan atau di daerah Magetan atau daerah siapa yang rumahnya yang paling dekat dengan gunung lau Magetan eh ibu g mandara mana bu Hai ngos pati tanya matahari ngos pati jaduh tapi kalau sudah digerojukan sebu ya atau di daerah sarangan ya ya atau di daerah mana nah itu eh Panean nah dekat Panean bumi hingga Panean saya pernah ke sana bu sedang apa kemudian parang itu dekat dengan gunung lau Parang Panean nah itu gerocokan sebu itu daerah sudah masuk Jawa Tengah kalau rugutnya umur rangat memang indah itu yaitu cemoro sebu tetapi ingat bahkan kanon tempat-tempat yang tinggi makanya panjengan kalau punya rumah lantai dua sering-sering diwawasakan surat al-baqoro surat ayat gursi karena apa kata Rasulullah kalau orang itu di rumahnya sering membaca surat al-baqoro Insya Allah rumahnya ini tidak betah dihuni oleh bongsojin makanya jenengan kalau rumah lantai satu dengan lantai dua sirodo serem kan lantai dua semakin tinggi tempat itu maka bangsa jintu semakin betah katanya seperti itu menurut orang yang ahli perjinan kalau ini kisahnya kalau ini keperlepisahan saja dengan jenengan pakai jen jadi lepis wanahnu utawi kita para malaikat ikunu sabihu selalu memahasucikan panjengan eh mutalabisi nah itu gese selalu memahasucikan bihamdika kalawan muci panjengan katanya enakulu subhanallah wabihamdihi walau itu jadi malaikat itu tidak putus-putusnya selalu bertasbeh ya selalu bertahmin ya menurut malaikat nah makanya ini bu kalau ngamal gak usah diakoni gak usah dihitung-hitung om malaikat saja di ini ditegur oleh Gusti Awang wanukot disulaka Hai panuh di nusupi selalu baca tasbeh ya tasbeh ya rumah tangpan jenengan ya tasbeh itu ya memba apa mengagumkan hamdhita selalu memuji wanukodisul yang selalu memahasucikan taktis makanya ada istilah pondok mukodasabersih nyuci akan sopok palamak kita para malaikat nah nuhnya nuhnya disini mala malaikat laka dumatang panjengan Gusti nah nah itu kolak maka ngendiko sopok Gusti Allah ini aklamu malak eh malaikat cokong mende awakmu iku olah ini aklamu malata lam ini utawi insumbusti Allah iku alamulu inginawarwi ma ing opomawon lataklamu nakang oraden kinawaru oleh awa-awakmu kamu gak tahu jadi jangan segala satu ada di sinilah memang kadang-kadang apa namanya eh kenapa beragama itu harus amiknawa atau nah karena rahasia Gusti Allah itu yang tahu hanya Gusti Allah sendiri-sendiri ya kadang-kadang makanya kita nih satu jangan nyepelek no makhluk Gusti Allah uge kadasno pomawon sing selama makhluk itu dikei ambean oleh Gusti Allah disitu sebetulnya masih ada kewenangan Allah subhanahu wata'ala makanya kita keoleh ngarani oh nggak tahu sholat nggak tahu macem-macem siapa ngerti begitu mau meninggal dunia satu minggu belum meninggal dunia ada kesempatan ketobat dia tidak tobat masih bisa diampuni tubuh selama orang tuh malam yoghurdir ya selama belum at apa belum pada kondisi sakarotulma mau Hai makanya singkacin ya juga ojo Jemowo apa istilah Jawa Tegi Jemowo jujumawah yang merasa Hai bertepuk dada yang tidak racin ya juga mudah-mudahan dirajin dirajinkan yang belum racin mudah-mudahan Gusti Allah berikan hidayah hidaya nanti dalam surat ini atau bah kita tahu kalau memang yang menggiring menggiring merubah istimewa pola hati seseorang itu hanya kewenangan Allah subhanahu wata'ala ada beberapa cerita Rasul kan contohnya seperti Nabi Yunus ya Nabi Yunus yang dimakan ikan itu kan sebetulnya Nabi Yunus itu ketika beliau lari ke pantai itu kan sebetul setengah putus asa nah sekian lama berdakwah sampai tokoh keadat gadi respon respon gak direken gitu gak di respon akhirnya mencoba maunya itu sudah jadi Rasul Nah kalau Rasulullah bertahanus di Gua Hiro kan sebelum jadi Rasul jadi memang sama juga itunya Oh pokok umat puci angele ngel 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 Hai katulannya kayak tadi malam itu dapat informasi maka ya kita ini semakin anggel berarti kegigihan kita itu harus semakin kok 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 akhirnya beliau ini kan mau berapa mau berlabuh ke sebuah pulau untuk menenangkan diri ya kan itu tahu-tahu perahu yang ditumpaki Oh oleh kan ya kan itu diundi ini harus hilang satu ini ya terkenal Nabi Yunus begitu diundi nyemplung tahu-tahu di capro iiwa nah ketika di capro iwak karena Nabi beda dengan kita kalau kita itu mungkin merosul Oh aku dikai ujama Agusti Allah gimana kasih nah padahal katanya ar-rohman ar-rohim nah Nabi Yunus apa yang diwawas ketika ini la ilaha ila anta subhanaka ini kuntuminadolimin nah itu bukan protes nyadari mak begitu juga nanti Malaikat begitu Nabi Adam kan itu bukan protes tapi justru nyadari introspek introspeksi kalau kita bilang enggak kan meresu meresuloh naudulah min minjalik ya ini aklamu malak tak aminal maslah hati fil istihlapi ada ma'awamu itu hei malaikat Ganger gak tahu lah kenapa saya menciptakan Nabi Adam kata Agusti Allah sing ngerutukan aku dewe makanya setiap jenis spesies makhluk Gusti Allah itu disitu ada rahasia Gusti Allah apalagi menu-menu so yaitu wa anna duriatahu fihimul muti wal ma'asi memang betul wa anna duriatahu stuni tahu anak putuni menusok Nabi Adam fihim fihim di tengah diantara fihim itu diantara duriahnya Nabi Adam itu memang ada al muti'u yang taat kadas jendengan semualah insya insyaallah insyaallah tetapi ingat wal ma'asi dan ada juga orang-orang yang berbuat ma'a maksiyat nah tetapi ingat fayad harul adlu bainahum fayad harul maka bahkan mempertela akan menjela apa akan memperlihatkan al-adlu keadilan al-asifatnya keadilan keadilan untuk siapa bainahum nah disini bainahum itu malaikat gak tahunya itu apa dikira aku nipta'no menusok menusok berbuat maksiyat berbuat pelakon aku tidak akan berbuat atil dia berbuat atil siapa yang muti' siapa yang ma'a ma'asih fako lulan pada ngucap sopor malaikat layak luko selamanya tidak akan pernah diciptakan tidak akan pernah menciptakan soporo buna pangeran kita akroma alaihi minam akroma yang luwi mulio alaihi tinang nabi minat ini memang para malaikat makanya kita harus bersyukur diantara mahluk-mahluk kusti Allah itu yang paling mulio itu menu menusok makanya jangan sampai kemuliaan kita kita rusak sendiri yang merusak itu kita sendiri nah itu cerita nih kadus maten ge untuk sementara sampai disini dulu untuk berikutnya kita teruskan besok maten ge jadi pada prinsipnya kita sebagai orang yang beriman itu monggo keimanan kita ini jangan dirusak oleh pamrih-pamrih buknya imannya taat saja sudah makanya kalau kamu cinta dengan kusti Allah taat saja dengan apa-apa yang diberi contoh dan diberi tugas oleh Rasulullah gak usah biar kusti Allah sendirilah yang menghitung yang memperhatikan karena apa pamayak malmi sekolah darrotin khairoi ya sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan kusti Allah maafir pirso dan sekecil apapun kejelekan yang kita lakukan kusti Allah maafir pirso dan setelah itu fayadharul adlu keadilan kusti Allah yang akan ditampak ditampakkan akan itu na'udzubillah min zalik kalau kita ini kembali lagi kepada jalan yang tidak baik tidak baik Al-Fatihah Al-Fatihah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati